Intro Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia DPD Rai Riau resmi mengumumkan calon tunggal ketua DPD Rai Riau periode 2024-2027 yakni Elvi Sofriadi yang sebelumnya juga menjabat sebagai ketua DPD Rai Riau periode 2021-2024 Setelah membuka pendaftaran calon ketua DPD Rai Riau pada tanggal 24 hingga 30 September lalu tim penjaringan mengumumkan calon ketua DPD Rai Riau untuk periode 2024-2027 yang telah lolos verifikasi pada Jumat pagi di Sekretariat DPD Rai Riau dimana Elvi Sofriadi menjadi satu-satunya calon yang lolos Dengan hanya ada satu calon maka proses pemilihan ketua akan dilakukan secara aklamasi Selama tahapan penjaringan calon ketua DPD Rai Riau Herman Nazar selaku ketua tim penjaringan mengaku seluruh proses penjaringan dari awal hingga pengumuman calon tunggal ini berjalan lancar tanpa terkendala Profesional, tidak persipal, politik dan sebagainya Jadi lancar-lancar saja Selama ini ada, tidak ada kendala Kemarin kita sudah coba Mulai dari bulan Agustus melakukan tahapan-tahapan Seluruh tahapan-tahapan salak tidak ada kendala Saatnya tetapnya ditetapkan yang salah seorang calon Dengan adanya calon tunggal ini, maka tahap pencabutan nomor urut ditiadakan Ada pun tahapan selanjutnya ialah pelaksanaan Busda 13 DPD Rai Riau pada 21 November 2024 Yang sekaligus akan menjadi momen penetapan ketua terpilih Dari Lio POS, Lio TV Jadi untuk tahapan selanjutnya Kita untuk pencabutan nomor urut mungkin tidak ada Karena calon tunggal Jadi nanti kita langsung ke tahapan pelaksanaan Busda saja Jadi untuk pencabutan nomor urut juga tidak kita laksanakan Karena calon tunggal Jadi nanti pas pelaksanaan Busda langsung kita laksanakan sesuai tahapan-tahapan pleno Nanti di sidang pleno terakhir baru kita penetapan ketua terpilih Yang ditetapkan pada hari ini Tanggal 21 November 2024 di Primer Hotel Nantinya Elvi Syofriadi akan ditetapkan sebagai ketua DPD Rai Riau Periode 2024-2027 Dalam sidang pleno terakhir oleh ketua pimpinan sidang Pada musda ke-13 mendatang Adin Danila Rozana dan Randi Saputra melaporkan